Beralih ke Sarulangun nih Pada Jumat sore, gudang jenset milik RSUD Katip Puzwain Sarulangun terbakar Kebakaran ini terjadi setelah tombol otomatis tidak berfungsi Di saat listrik mati dan hidup kembali Hingga mengakibatkan ledakan kecil dan membakar duo jenset serta bangunan Nah mudah-mudahan gak ada korban ya Kita tengok pantauannya Di pantauan Bang Jack Sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat Gudang jenset milik RSUD Katip Puzwain Sarulangun mengebulkan asap pekat Akibat konsleting dari jenset Dua jenset di gudang hangus terbakar Diketahui sebelumnya aliran listrik yang padam Membuat petugas menyalakan jenset Sayangnya tombol otomatis jenset ternyata tidak berfungsi Dan di saat aliran listrik hidup Mengakibatkan percikan api dan membakar gudang jenset Serda Aan Satria Danton Damkar Sarulangun Setelah mendapat informasi kebakaran dari Direktur RSUD Katip Puzwain Sarulangun Pihaknya kemudian langsung menuju lokasi Sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api Pada pukul 16 lewat 45 Mei kami dapat laporan dari salah satu kerewan rumah sakit Oleh Direktur Bambang bahwa telah terjadi kebakaran di gudang jenset Kemudian menghabiskan 2 unit jenset di rumah sakit tersebut Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Dan api kemudian berhasil dikuasai tim pemadam kebakaran sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Walaupun gudang jenset terbakar akibat tabrakan aliran listrik di saat setelah listrik mati Namun aktivitas RSUD Katip Puzwain Sarulangun tidak terganggu Selamat Riyadi, JET TV melaporkan